Hai show para wiburuban harus terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen bacotan wii wuu nah lu padahal pasti sadar gitu ya kalau MC naif itu lebih dominan lebih mayoritas di dunia per animan ketimbang yang MC MC peka dan badas ya entah itu naif dalam urusan percintaan atau naif dalam mengambil keputusan yang jelas ya MC naif itu lebih mendominasi di dunia per animan kita ambil contoh gitu kayak MC harem MC harem itu pasti punya tingkat hoki yang gagah ngotak yang buhlaknya itu tinggi banget lah sampai-sampai cewek mana aja itu selalu nempel gitu sama sang MC tapi mayoritas MC harem itu pada naif banget entah itu buat masalah percintaan atau pengambilan keputusan atau MC MC Shonen yang pada naif dan nggak mau ngebunuh musuhnya dan ya dia malah dapat masalah terus gitu kan dari orang atau dari musuh yang sama yang kagak dia bunuh di waktu itu Nah kenapa sih banyak banget gitu ya MC yang modelan kayak gitu Kenapa dikit MC badas dan peka gitu kan sama perasaan cewek atau ya setidaknya beranilah gitu kan buat ngomong cinta ke cewek atau heroin yang dia suka bahkan enggak jarang juga gitu pas MC nya udah badas atau udah peka nih ya sama perasaan cewek ya malah enggak dilanjut gitu anime contohnya kayak Rosario Vampir Tokyo Revenge dan yang lainnya gue bilang Tokyo Revenge ya bukan Tokyo Revenger beda anjir Tokyo Revenge sama Tokyo Revenger tapi ya sebelum lanjut ke pembahasan itu gue mau ngasih tahu dulu nih buat lu yang pengen dukung gue lebih jauh lu bisa traktir gue kopi hitam di traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi yang jelas ya kopi hitamnya itu enggak bakal bikin dompet lu kempes kocok dan jangan lupa juga follow Instagram gue at renaliponcoyang siapa tahu aja lu punya pembahasan menarik yang pengen lu share ke gue Oke lah ya sekarang kita langsung ajalah ke bacotannya sebelum bahas kenapa banyak banget MC naif ya kita harus tahu dulu nih naif itu apa sih dan kayak gimana gitu jangan dikit-dikit MC nggak sesuai sama ekspetasi lu ya lu bilang naif gitu naif itu ada definisinya dalam bahasa Indonesia naif naif itu didefinisikan sebagai sifat yang lempeng-lempeng aja nggak ada belok-beloknya atau ya bisa dibilang polos lugu dan kurang berpengalaman gitu lah jadi ya intinya dia itu nggak tahu apa-apa lah dan itu beda sama orang atau MC yang punya moral tinggi kalau MC yang punya moral tinggi dia nggak naif gitu dia pekas sama perasaan cewek dan bisa aja dia ngebunuh musuhnya tapi ya dia nggak mau ngelakuin hal yang bisa menentang moral dan etika ya biasanya sih MC begitu ada di seri-seri seinen kayak siapa tuh Kaneki ya gue bilang sih biasanya ya bukan semuanya karena ada juga gitu yang bukan dari seri seinen tapi ya MC nya punya moral yang tinggi ambil contoh aja Yoshida dari seri Higehiro yang peka tapi ya kuat iman gitu dan punya moral yang tinggi dan itu beda sama MC naif kayak Rito dari seri tolovru yang emang bener-bener nggak pekas sama perasaan cewek dan polos aja gitu itu kan Oke sekarang lu udah pada pahamkan naif itu apa Nah yang jadi pertanyaannya Kenapa banyak banget anime dengan MC naif Kenapa like novel atau manga dengan MC naif yang digarap jadi project anime Kenapa bukan yang MC badas gitu jawabannya ya karena laku di pasaran dan itu udah terbukti kalau MC naif lebih laku ketimbang MC badas di pasaran banyak penonton anime yang geregetan pas ngeliat kelakuan MC yang naif polos nggak peka atau yang sejenis lah yang bikin forum anime atau komunitas anime itu jadi rame karena ya mereka yang geregetan nih sama kelakuan CMC mayoritasnya ya ngebacot atau ngegibahin CMC di forum atau komunitas anime yang ada di medsos ataupun yang ada di dunia internet ditambah ya kalau MC nya itu punya tingkat hoki yang kagak ngotak sampai bisa punya Harem padahal dia nggak ngelakuin apa-apa ya ngebuat orang yang nonton itu ya makin geregetan lagi gitu kan buat ngegibahin CMC di dunia medsos ataupun dunia internet nah sensasi geregetan yang dikasih sama CMC itu ya dimanfaatin gitulah sama komite anime di Jepang dan produser anime buat ngegarap project anime mereka sengaja mengadaptasi LN atau manga yang MC nya itu naif biar ya jadi bahan-gibahan gitu kan di medsos ataupun di dunia internet yang ngebuat anime itu semakin dikenal sama banyak orang dan mereka yang penasaran ya akhirnya nonton juga gitu kan anime yang MC nya naif itu yang lagi jadi perbincangan dan semakin banyak yang nonton ya mereka itu semakin cuan semakin untung ya simpelnya sih mereka itu pakai konsep yang namanya viral marketing dan biasanya MC yang nggak naif dan badas itu jarang jadi perbincangan karena ya yang nonton itu merasa puas dan nggak ada unek-unek gitu buat dibagikan di medsos nah gue bilang tadi biasanya ya bukan semua MC badas itu nggak bisa jadi viral marketing karena ya masih ada kayak Anos sama Rimuru yang bisa jadi bahan-gibahan di forum anime jadi ya bisa dibilang tergantung MC nya dan gimana cara ceritanya dibawain tapi yang lebih mendominasi ya MC naif yang jadi viral marketing dan konsep viral marketing juga berlaku buat anime kayak Rosario Vampire Tokyo Raven dan Musaigeno Phantom World yang susah buat dilanjut karena ya produser anime itu takut gitu kan kalau yang nonton animenya bakal dikit jika dilanjut ke season 2 karena ya dikit juga gitu yang bakal ngebahas mereka di forum ataupun di komunitas anime karena ya MC nya bakal berubah jadi badas jadi keren jadi ya yang nonton udah itu merasa puas gitulah MC nya udah kayak gitu jadi ya mereka nggak bakal ada unek-unek lagi buat disampaikan di medsos nah kenapa hal itu bisa terjadi maksud gue kenapa bisa yang nonton itu gregetan dan kesel sama MC naif well itu sebenarnya banyak banget alesannya entah karena udah pengalaman jadinya tahu gitu kan keputusan apa yang harus diambil jika dia jadi MC ataupun menempatkan diri jadi MC dan ngehalu jadi MC dan membayangkan gitu kan kalau dia MC pasti dia bakal ngelakuin yang begini 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 ya sebenarnya sih itu masih bisa dijabarin lagi ya tapi nggak usah lah bakal panjang banget gitulah atau bakal melebar kemana-mana kalau gue ngebahas masalah ngehalu jadi MC gitu ya tapi ya dibanding dua hal tadi alesan paling banyak kenapa MC naif itu bisa viral simple aja karena yang nonton ngerasa kalau dia bercermin pada dirinya sendiri yang masih naif dan polos mereka yang merasa bercermin pada dirinya sendiri pas nonton anime pasti bakal kesel entah siapapun itu karena ya lu kayak ngeliat diri lu sendiri gitu yang masih naif dan polos dan itu nggak berlaku ke MC naif doang tapi ke semua tipe MC dan semua tipe cerita contohnya nih ya gue sendiri itu gua nggak suka sama tipe cerita yang datar yang gitu-gitu aja gitu kan harus ada konfliknya dan bebas gitu konfliknya mau apapun yang penting ya ada konfliknya mau itu yang konfliknya kecil-kecil atau konflik besar sekalipun dan kenapa bisa begitu ya karena hidup gue udah datar-datar aja gini-gini aja tiap hari bangun kerja tidur bangun kerja tidur intinya kegiatan gue ya kayak gitu-gitu aja lah kagak ada perubahan sama sekali dan well itu datar banget dan gue nggak suka gitu sama cerita yang datar karena ya kayak ngeliat kehidupan gue sendiri anjir dan itu juga berlaku ke orang yang nggak suka sama MC naif karena sebagian besar ya mereka merasa bertermin gitu pas nonton anime ya itu sih menurut pendapat gue aja karena ya gue juga pernah gitu ngalamin fase nggak suka MC naif pas gue masih SMA karena ya jujur aja gue masih SMA tergolong naif juga gitu dan kalau lu punya pendapat lain ya tulis aja lah di kolom komentar Cok Mari kita berdiskusi bersama karena yang gue sampein ini sebagian besar adalah pendapat pribadi gue Oh iya kalau lu ada request-an atau bacetan-bacetan nggak penting juga ya lu bisa tulis lah di kolom komentar kalau lu suka sama pembahasan kali ini lu bisa tekan tombol like kalau lu nggak suka lu juga boleh dislike kocok gue nggak maksa lu buat tekan tombol like dan jangan lupa ngopi hari ini sampai jumpa di video selanjutnya in bye bye